Baik sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah izin bertanya, bagaimana hukumnya permainan capit boneka? Yaitu kita memasukkan koin, kemudian akan ada mesin yang mencapit boneka. Jika beruntung, maka akan dapat boneka. Karena menurut PWNU haram. Dan bagaimana juga hukum permainan di pasar malam yang kita melempar gelang. Dan jika masuk ke salah satu sasarannya, maka akan mendapatkan hadiahnya. Mohon penjelasannya, Buya. Apakah halal atau haram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah hukum boneka dulu. Boneka itu ada perkenan. Karena boneka itu diperkenankan. Ini bahasan masalah surah ya. Surah mujahadah warah mujahadah. Gambar. Gambar yang berbentuk dan tidak berbentuk. Gambar manusia dan gambar binatang. Kita bahas dalam pertemuan yang lain ya. Ada lima martabat ya. Ada yang haram mutlak, yaitu patung. Yang haram mutlak adalah patung. Ada tidak boleh. Seorang muslim punya patung. Itu adalah termasuk surah mujahadah yang berbentuk. Kemudian ada yang kedua adalah surah mujahadah dari binatang, dari bernyawa. Gambar patung yang bernyawa. Tapi patung pohon tidak. Patung yang bernyawa mutlak haram. Kita pinggirkan. Ada martabat berikutnya adalah gambar dari Ada yang mutlak halal, biarpun berbentuk. Patung pohon. Bukan patung binatang. Itu mutlak halal. Yang ketiga ada perbedaan ulama. Yaitu apa? Gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Tentunya ini adalah binatang-binatang lukisan-lukisan binatang. Maka lebih baik dihindari. Tapi ini bisa menjadi haram. Lukisan yang bernyawa biarpun tidak berbentuk adalah contoh lukisan membuka syahwat. Nah ini baik. Bapaknya beda. Kalau lukisan kambing, memang kambing tidak ada yang pakai baju. Tapi kalau lukisan orang jadi beda. Lukisan orang tidak pakai baju. Jadi masalah. Kambing, kuda, tidak pakai baju. Jadi sama-sama bernyawa. Jadi lukisan atau gambar yang bernyawa lebih baik dihindari. Sebab kebanyakan orang mengatakan itu tidak diperkenankan. Tapi di sana ada. Khususnya masyarakat India saya hanya kita hormati, kita hargai fatwa-fatwa mereka tentang gambar seperti itu. Yang bernyawa. Yang keempat adalah masalah fotografi. Kita harus nanti. Kalau fotografi adalah sama fotografi adalah kebanyakan mengatakan tidak ada masalah karena itu bukan membuat gambar bukan mereka-reka. Kalau lukiskan mereka-reka dari ahyalannya. Tapi kalau fotografi itu kan sudah ada orangnya. Kemudian dicepret. Kemudian diampir. Pindah ke kertas gambarnya. Fotografi asalkan terhormat bukan menut buka bukan memamerkan awrot na'udzubillah bangkitkan syahwat dan sebagainya. Maka itu adalah hal-hal yang diperkenankan menurut kebanyakan ulama. Nanti ada yang kelima. Yaitu adalah boleh semacam boneka kan semacam kayak patung tapi spesial untuk anak kecil. ibu-ibu yang sudah gede jangan boneka. Cukup suaminya jadi boneka suami istrinya jadi boneka. Bukan boneka. Itu tidak tapi permainan untuk anak kecil. Maka ini kita bahas dulu jangan nanti kita bahas masalah haram kalau ini dipikir boneka boleh. Kemudian setelah itu jelas ya boneka untuk anak-anak kecil itu kisah Siti Aisyah. Boneka untuk anak kecil. Ini patung binatang boneka-boneka binatang yang bernyawa tapi untuk anak kecil saja. Nah bagaimana sistem kayak seperti itu cupit-cupitan capitnya. Nah kalau itu hadiah buat anak kecil suruh ngambil enggak pakai bayar ya boleh-boleh saja. Anda apa? Nah ini ambil pakai tangkasan ambil yang dapat ngambil tapi enggak usah pakai bayar. Terserah ini boneka atau bukan boneka. Kalau orang lain orang tua kan bukan boneka. Kalau anak kalau orang tua enggak boleh dong boneka ngambil boneka memiliki boneka saja enggak boleh kan. Tapi mungkin untuk anaknya. Jadi kalau dia membayar itu namanya judi. karena kalau membayar itu kan beli. Harus ada yang dibeli. Yang dibeli mana enggak jelas. Karena apa? Bisa saja saya enggak dapat cepat cepat enggak nyepit. Jadi kalau Anda membayar tapi kalau enggak bayar sah boleh-boleh saja. Pakai gelang dilempar boleh saja asalkan waktu saya itu enggak bayar. Ini adalah ada orang yang ingin bagi-bagi rezeki cuman enggak cukup duitnya. Sudahlah yang punya ketangkasan lempar dapat tapi tidak pakai membayar. Tapi kalau saya membayar ini perjudian. Saya membayar saya enggak tangkas enggak dapat-dapat. Atau sebaliknya saya hebat saya tidak bayar saya dapat. Anda bangkrut. Itu kan judi kan begitu modelnya. Jadi setelah pakai membayar nama itu judi dan harum Anda enggak usah ikut-ikutan. Beli yang jelas saja. Kalau Anda ingin membelikan boneka buat anak Anda ya sudah beli beneran. Enggak usah pakai begituan. Itu bentuk judi dan betul fatwa itu adalah fatwa yang benar. Kalau itu betul nukil fatwa dari mana tadi itu benar. Itu bentuk perjudian. Karena Anda tidak bisa membeli. Anda memberi sesuatu yang enggak jelas. Anda bayar tapi belum tentu dapat. Judi kan begitu saya meletakkan di nomor ini. Tentu-tentu yang apa? Melihat nomornya nyesel. Enggak dapat apa yang ingin. Sementara jual beli itu adalah Anda taruh saya ridho uang saya lepas karena saya senang apa yang akan saya beli. Jadi kapan saya melepas uang saya saya harus dapat dong saya harapkan. Ini enggak dapat. Cepat-cepat enggak dapat. Sampai-sampai marah ini. Jadi itu judi. Kalau pakai bayar judi. Kalau tidak pakai bayar namanya bagi-bagi hadiah hanya caranya saja. Diambil dengan cara semacam itu itu enggak apa-apa kalau hadiah. Allah lambis sohab. selamat menikmati. Terima kasih.